Hai semuanya, kembali lagi bersama channel update stadion Update hari ini kita akan membahas perkembangan Jakarta International Stadium Update pertama, datang dari pemasangan single seat di zona barat stadion Khususnya pada tribun tingkat bawah dan tribun tengah Single seat yang dipasang berwarna oranye Pemilihan ini sesuai dengan warna khas dari Persija Jakarta Single seat bertipe diamond flip up yang bisa dibuka dan ditutup Tapi tidak ada cup holder Masing-masing single seat memiliki rangka busi yang akan menempel pada tribun stadion Hanya saja, tribun tidak dilakukan coating atau penghalusan atau pengecatan dasar Perawatan rumput berupa pemotongan atau mowing terlihat dilakukan oleh pekerja Kemudian, pemasangan precast tribun juga semakin terpasang di tribun tingkat bawah yang dekat dengan lapangan Untuk zona safety masih belum terlihat Terima kasih telah menonton! 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 Penutup juga semakin banyak terlihat di zona barat, tribun, dan selatan Progres fasad juga semakin banyak Fasad ini berbentuk lubang-lubang yang nantinya dari kejauhan akan berbentuk loreng macan Sekian update stadion hari ini tentang perkembangan Jakarta International Stadium Terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Update stadion di sini tempatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!